Hai halo, salam sejahtera Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan Tidak lama lagi PRU15, sudah pasti gempar disana, gempar disini Banyak yang kata ini pengkhianat lah, bercakap tentang lompat parti lah Parti ini tidak bagus lah, parti ini jahat lah, parti ini yang suci lah Banyak yang mengeluarkan begitu, perkataan begitu Bukan saja secara bercerita kedai kopi, tetapi di dalam media lah, paling ramai orang buat begitu Ah, saling memburukkan dan menaikkan parti yang lain Dan sudah pasti banyak isu antara parti dengan parti Kita tidak tahu parti mana yang sangat bermusuhan dengan parti yang lain Tapi, hari ini ada satu berita tergempar daripada FMT Pemimpin Pakatan Harapan, kecam Hadi, kaitkan DAPI dengan Komunis Petaling Jaya, pemimpin PH, mengecam Presiden Pas Pemimpin Pakatan Harapan, mengecam Presiden Pas Abdul Hadi Awang yang mendakwa DAPI pro-komunis Pengerusi DAPI Lim Goneng berkata, dakwaan Hadi adalah benar-benar palsu dan berbaur hipokrasi Lim berkata, jika PAS menentang pahaman komunisme Mereka perlu menyerang UMNO kerana Menghantar wakil dalam mesyuarat parti komunis Cina ataupun CPC UMNO satu-satunya parti yang menjemput CPC menghadiri perhimpunan mereka Jadi macam mana dia boleh cakap DAPI tak sebut UMNO Kalau Hadi terlalu anti-komunis Kenapa dia tak banta Ismail Sabri lantik dua duta khas ke Cina Kenapa dia tak banta hubungan negara kita dengan pimpinan komunis Vietnam Kata Lim kepada FMT Lim berkata, PAS tidak sepatutnya dibenarkan menjadi sebahagian daripada Kerajaan akan datang kerana bersikap resis dan ekstremis Ketua penerangan PKR Fahmi Fadzil berkata Kenyataan Hadi itu bertujuan menimbulkan keraguan di kalangan pengundi Untuk menutup kelemahan mereka terhadap RUU Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah atau lebih dikenali RUU 355 Dia cuba mengalihkan isu dengan tomahan kepada orang lain Untuk tak menjawab isu PAS gagal Tambahnya Hadi turut memfitnah Presiden PKR Anwar Ibrahim sebagai ahli Freemason Katanya Hadi dalam sepucuk surat kepada Alayarham Yusuf Kardawi Mendakwa Anwar adalah seorang ahli Freemason Bagaimanapun semakin mendapati Terdapat individu dalam kumpulan itu Yang mempunyai nama yang sama dengan Presiden PKR Dan sampai sekarang sampai hari ini tuan-tuan dan puan-puan Hadi tak pernah mengaku dia salah dan fitnah Anwar Dan kita lihat PAS ini dah kalah saman fitnah banyak kali katanya Manakala ahli jawatan kuasa eksekutif pusat CEC di EP Syarizan Johan Menyifatkan tuduhan Hadi sebagai tidak masuk akal Dan mencerminkan apa yang ditawarkan parti Islam itu PAS tidak mempunyai apa-apa untuk ditawarkan kepada rakyat Dan mensasarkan serangan ini Mereka tidak ada visi Dan tidak boleh menawarkan penyelesaian Hadi menghangatkan suasana ketika negara Yang sedang bersiap sedia pada ketika ini Untuk pilihan raya umum ke-15 Dengan berkongsi beberapa poster di Twitter Menyeru rakyat menolak DAP dan komunisme Beliau berkata DAP mesti ditentang Kerana pro-komunis Sambil menambah Mereka mengganas Lebih melampau daripada penjajah yang beragama Kristen dan Yahudi Sebelum ini Hadi dalam kutbah Jumaat di Marang dilaporkan sebagai berkata PAS tidak akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan Kerana gabungan itu diketuai oleh komunis Dan penyokong komuniti LGBTQ Manakala PAS menangguhkan hasrat untuk bekerjasama dengan Barisan Nasional Bagi membolehkan gabungan Menjernihkan kekeruhan Kerana ada pemimpin yang rakus Mahu memerintah negara dan terlibat dengan rasuah Berita daripada FMT Pemimpin Pakatan Harapan Kecam Hadi kaitkan DAP dengan komunis Nah sekali mereka balas Semua tentang PAS dikeluarkan Yang dikatakan PAS ini tidak mempunyai visi Dan langsung tidak ada harapan Tidak berguna Jadi tuan-tuan dan puan-puan Pemimpin Pakatan Harapan sudah pasti Tidak puas hati dengan apa yang dikeluarkan oleh PAS ini Dan sudah pasti Parti komponen yang lain dalam Pakatan Harapan Juga tidak puas hati Dan hari ini kita telah mendengar Satu kenyataan Yang mengatakan Parti PAS ini begini dan begini Nah jadi ini pasti mengejutkan Hadi Awang Dalam pada itu tuan-tuan dan puan-puan Nak cakap tentang agama pula Daripada syahbudin.com Daripada artikel syahbudin.com Calon beresan nasional Akan ditapis pelbagai agensi Termasuk ada yang mungkin Kawin di Siam Calon beresan nasional Bagi PRU ke-15 Perlu menjalani tapisan Termasuk dengan Jabatan agama Sebelum dibenarkan bertanding Kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Beliau berkata Saringan dengan jabatan agama Yang julang kali diadakan itu Bagi memastikan Pemilihan calon barisan nasional Lebih teliti Dan mereka tidak terlibat dengan Telbagai isu syariah Termasuklah pemberian nafkah Ismail Sabri Yang juga naib presiden UMNO Berkata Pemilihan calon Masih dalam proses Dan pembentangan pusingan pertama Telah dibuat Oleh pengurusi perhubungan negeri Sebelum dibuat oleh kedua Dalam perjumpaan sekali lagi Kita juga akan ada saringan Kena buat pemeriksaan Antara nama-nama yang dicadangkan itu Kita akan menyemak dengan polis SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasul Malaysia Jabatan Insolvensi Mungkin kali ini dengan pejabat agama Pejabat kadi Pun kita kena semak juga kot Ada yang kawin kat siam ke Kata Ismail Sabri Ada yang nafkah Anak tak bayar Ada penghakiman di mahkamah syariah Kalau dulu tak pernah periksa Kali ini Amno ataupun BN akan lebih terperinci Sebelum mereka menghantar calon mereka Untuk PRU 15 Kata Perdana Menteri Kepada media Selupas menghadiri Taklimat khas Sempenah Pilihan Raya Umum ke-15 Dan Monsoon Timur Laut 2022 Di Bukit Aman Di Kuala Lumpur Hari ini pada Tarik 25 Oktober Untuk artikel ini Jadi tuan-tuan dan perempuan Bagi calon Barisan Nasional Kita nak cakap tentang calon pula Di bagian dato Adalah salah satu Perlawanan yang menarik Saingan yang menarik Untuk PRU 15 ini Zaid Amidi Presiden Amno sendiri